Intro Wanita dan anak perempuan telah menceritakan pelecehan yang mereka alami di tangan tentara Rusia selama invasi. Pada hari Minggu 3 April, masyarakat dikejutkan oleh foto di mana tubuh satu pria dan tiga wanita ditumpuk di bawah selimut. Mereka dalam kondisi telanjang dengan sebagian tubuh terbakar. Gambar tersubuh diambil oleh seorang fotografer Mikhail Palincak di jalan raya 20 km di luar Ibu Ketakif. Foto mengerikan itu menambah bukti yang semakin banyak bahwa eksekusi, rudapaksa, pelecehan hingga penyiksaan dilakukan oleh tentara Rusia kepada warga Ukraina. Yang paling sulit dipahami oleh banyak orang adalah skala kekerasan seksual. Kini para wanita dan gadis-gadis telah maju untuk memberitahu polisi, media, dan organisasi hak asasi manusia tentang kekejaman yang mereka alami di tangan tentara Rusia. Lastrada Ukraina, sebuah badan amal yang mendukung para penyintas perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual, telah menerima banyak laporan para korban. Rudapaksa beramai-ramai, penyerangan dengan todongan senjata yang dilakukan di depan anak-anak adalah beberapa kesaksian suram yang dikumpulkan oleh para penyidik. Pemperkosaan dan penyerangan seksual dianggap sebagai kejahatan perang dan pelanggaran hukum humanitar internasional. Jaksa Agung Ukraina dan pengadilan kriminal internasional mengatakan mereka akan membuka penyelidikan atas kekerasan seksual yang dilaporkan. Tetapi apa yang saat ini tampak seperti kemungkinan keadilan yang jauh tidak banyak membantu merendahkan ketakutan wanita Ukraina tentang apa yang mungkin terjadi dalam perang yang masih jauh dari selesai. Di Venezia, sebuah kota di barat negara itu, seorang guru melaporkan kepada polisi bahwa seorang anggota dinas pertahanan teritorial menyeretnya ke perpustakaan sekolah dan mencoba merudah paksanya. Akhirnya pria itu dipangkap. Katerina Cerepka, Presiden Lastrada Ukraina menyebut bahwa trauma yang dialami korban digunakan sebagai taktik militer tentara Rusia. Hal ini menurutnya bisa menyebabkan penderitaan mendalam di seluruh masyarakat Ukraina selama bertahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!